Oke, kita lihat. Apa yang sedang direncanakan oleh Jodhia Sagitarius. Oke, sementara ini belum ada rencana ya. Masih berjuang untuk mengembalikan semua pecahan-pecahan perasaannya kamu di sini ya. Ada hal yang memang sulit sih untuk diutarakan di sini karena memang perasaan cinta yang ada di dalam hatinya kamu ini itu sulit keluar ya dari hidup kamu, sulit untuk bisa pergi dari hidup kamu. Kamu juga nggak punya rasa benci, nggak punya rasa kesal, biasa aja ya. Masing-masing merasakan hal yang sama. Jadi, kalau misalnya ada orang yang nyakitin kamu ya, dia juga sakit. Itu ya hubungan spiritual itu. Jadi, ada ikatan batin kayak misalnya kamu udah nyakitin seseorang gitu. Entah siapapun ya, tidak harus pasangan kamu gitu ya. Itu kembali ke kamu lagi rasa sakitnya itu. Bukan yang dilakukan oleh orang lain ke kamu gitu. Kamu ngerasain rasa sakit yang dilakukan oleh kamu misalnya ya. Seperti itu juga dengan orang yang sudah menyakiti kamu di sini. Rasa sakit yang kamu rasakan itu bisa, itu dirasakan juga. Ternyata gitu ya sama seseorang tuh. Dia yang menyakiti, dia yang merenungi, dia yang menyesali. Ada seseorang di sini yang tidak keluar, tidak nampak, tidak memperlihatkan dirinya. Padahal dibalik semua yang tersembunyi gitu ya, dia menyimpan banyak rasa penyesalan. Kamu sebetulnya ingin melepaskan dari genggaman-genggaman ya, kemelekatan tadi itu. Kamu tahu juga posisinya kamu tuh di sini harus benar-benar bisa mengambil arah sendiri gitu ya. Untuk supaya bisa sembuh gitu ya. Namun ya kadang-kadang seiring berjalannya waktu, orang tuh cepat berubah. Karena hidup itu sendiri juga adalah sebuah perubahan ya. Hidup adalah sebuah perubahan. Dari A menuju B gitu. Dari C menuju D. Jadi kalau seadanya ada pasangan yang dari nol gitu, kamu dari nol gitu ya, kamu terima gitu sampai dia punya semuanya gitu. Sampai benar-benar di mana dia mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya gitu. Kamu di sini mencoba menengahi dia gitu ya, mengikuti maunya dia, ikutin apa yang sebetulnya dia inginkan gitu ya. Tapi di satu sisi nanti ada waktunya di saat energinya dia itu bukan lagi energinya yang dia sediain buat kamu. Ya kalau kamu jadi orang yang baik ya, orang yang tulus siap-siap itu akan hal itu. Dari beberapa tahun gitu ya, saya ketemu dengan beberapa puluh orang. Yang mereka mungkin curhat gitu ya. Hampir 70 persen orang yang mereka bantu itu orang yang akan benar-benar menyakiti dia di masa depan. Ya contohnya pasangan yang dari nol gitu ya. Membangun sebuah hubungan yang tidak disetujui orang tua. Terus bagaimana cara memulihkan situasi itu. Bagaimana supaya terlihat baik-baik aja gitu. Membangun chemistry dan segalanya gitu ya. Atau diantaranya ada cinta pertama diantara salah satunya gitu ya. Sampai benar-benar dimana mereka ini menikah gitu. Setelah menikah ya punya anak dan segala macem. Tiba-tiba di tengah jalan itu ya setelah mendapatkan semuanya. Dia mendoakan kamu pergi ke lain hati dengan mudah gitu ya. Dan melakukan komitmen juga dengan orang lain sampai anak-anaknya kamu juga mengetahui akan hal itu ya. Dan ini memang kado terbesar ya untuk orang-orang yang disini berjuang gitu mati-matian untuk mendapatkan restu orang tua dan segala macem. Banyak sih hal-hal seperti itu ya. Dan yang saya dengar ini itu hampir terjadi. Jadi ada kesamaan energi gitu ya. Ada kesamaan energi yang sama dan penderitaan yang sama dari tragedi yang sama. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku tuh ngerasa bahwa dia itu benar-benar udah bikin aku dipermalukan gitu di depan orang segala macem gitu ya. Ternyata ketika mungkin di bumi bagian timur mana gitu yang lagi terjadi transaksi ini gitu. Keadaan seperti ini. Jadi sebetulnya memang semuanya diberikan hal-hal yang ada kemiripan kayak gini ya. Karena kaget kadang ya kita gak pernah tahu ya kok bisa tega gitu kok bisa ya ninggalin keluarganya demi orang lain kayak gitu ya. Banyak ya hal-hal yang terjadi yang sama seperti ini. Jadi teman kalian tuh banyak banget. Jutaan malah ya. Jadi yang membantu dari nol gitu sampai benar-benar punya sesuatu ya. Bisa punya prestasi lalu bisa punya kebanggaan gitu. Dan kebanggaan itu kebanyakan yang nikmatinnya tuh bukan kamu gitu atau kalian gitu. Kebanyakan orang yang lain yang menikmati hasil dari apa yang telah kamu usahakan gak gitu. Seperti itu sih kebanyakan ya. Wow. Tapi ya kita biarkan aja. Semesta ini bekerja gitu. Melancarkan segala sesuatunya. Orang-orang yang disini mungkin mengkhianati kamu dengan segala macem alasan-alasannya ya biarkan saja. Ilmu itu banyak gitu. Salah satu ilmu membiarkan saja juga itu ilmu. Biarkan saja sampai dimana itu ceritanya beres. Kita lancarin aja orang disini ya yang ingin mencapai sesuatu ya biarkan saja sampai dimana titik ya mungkin kita juga bisa menyaksikan ya drama percintaannya itu sama siapa aja ya. Ini akhirnya kayak gimana kita cuma disuruh nonton jadinya ya. Asalnya kita terlibat gitu ya dalam perfilman seseorang yang disini banyak drama dan manipulatif. Sekarang kita nonton aja. Jadi Tuhan sedang membuat kamu holiday dulu gitu dari masa-masa yang mungkin kayak gini ya. Ini kamu tuh segiterius ya. Kamu tuh udah capek banget ya mengusahakan si A, si B, si C atau termasuk juga pasangannya kamu disini ya. Lalu Tuhan mengambil dia dengan menghadirkan orang lain ya untuk menggantikan posisinya kamu gitu ya. Nah kita lihat apa yang terjadi setelah kamu itu mulai mundur gitu dari hal-hal yang memang disini kamunya udah gak bisa gitu. Energinya kamu tuh udah gak muat disana gitu ya. Coba apa yang akan terjadi gitu aja ya. Ilmu membiarkan aja, biarin aja gitu. Jangan dihalangin gitu, biarin aja dia mau kayak gimana kayak gimana terserah ya. Kamu itu ya menurut semesta ini dipersilahkan untuk menikmati hidup kamu. Supaya kamu bisa menikmati diri kamu. Kamu menikmati apa yang kamu miliki ya. Ya sisa-sisa dari perjuangannya kamu gitu. Rumah kamu, mobil kamu gitu ya. Kerjaan kamu, kantor kamu. Lambat laun ya, lambat laun juga kamu mulai enjoy sama kehidupannya kamu dengan apa adanya. Kita gak pernah tahu ya keenjoyannya kamu, keikhlasannya kamu itu kan membawa berkah yang banyak. Nah pada saat kamu sudah menikmati hidup kamu dengan santai gitu ya. Mau sedikit, mau banyak gitu. Yang kamu rasakan akan berubah kan energinya. Dari tadinya energi yang mandeg ya. Energi yang sedih, yang penuh dengan rasa penyesalan dari kamu gitu. Kenapa sih kamu harus ketemu sama orang yang seperti ini, seperti ini ya. Padahal Tuhan itu ingin memberikan penyelamatan untuk kamu supaya kamu tidak dihancurkan lagi gitu. Karena gini loh, ketika kamu membantu seseorang dari no sampai dia punya semua. Itu kan sebetulnya kamu juga punya bekel ya. Untuk hidup kamu di masa depan, kamu mendapatkan banyak rejeki ketika kamu buka usaha. Itu kan karena kamu tanamannya kamu tuh baik, tanamannya kamu tuh benih-benihnya tuh baik-baik semua. Pada saat ini hancur semua ya, tersisa gitu. Lalu kan disini barulah muncul pahlawan-pahlawan yang akan nanti akan menyelamatkan kamu itu siapa aja. Karena Tuhan itu gak pernah ya meninggalkan umatnya. Gak pernah ninggalnya sedetik pun gitu. Malam tadi aku lupa kan, aku belum mencuci baju seragam anak aku ya. Akhirnya basah kan. Aku sengaja aja gak pake pengering mesin cuci ya. Aku gantungin di luar. Dari hitungan jam 9 malam, aku bangun subuh dah kering, tinggal listrika. Itu gak mungkin kalau tanpa bantuan Tuhan ya. Gak mungkin tanpa bantuan Allah itu bisa kering. Angin yang cuma lewat biasa aja gitu kok bisa kering. Sama seperti lukanya kamu juga ya. Lambat laun juga akan kering ya. Air mata kamu juga akan berhenti ya dari tangisan-tangisan, dari kesedihan, dari air mata. Karena banyak banget sih banyak pasangan-pasangan yang ditinggalkan oleh pasangannya dalam kondisi berhutang. Seperti itu. Jadi akhirnya meninggalkan hutang gitu ya. Sampai ratusan juta gitu. Akhirnya ya berjuang terus gitu. Sampai bener-bener dimana letih, lelah gitu ya. Lesu. Ya akhirnya kamu jadi disini tidak mau percaya lagi gitu. Bahkan lihat wajahnya aja enak gitu kan. Supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu disini berjuang terus-menerus ya kan. Ada ya disitu banyak orang yang ditinggalkan oleh pasangannya dan meninggalkan hutang. Banyak sih. Kunci yang sedang hadir disini adalah kunci ketenangan untuk kamu ya. Di saat kamu disini sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan seseorang. Ternyata kunci kebahagiaannya ada di dalam dirinya kamu sendiri. Kunci ketenangan ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi bagi beberapa orang disini yang pernah depresi berat ya. Karena disini pernah berurusan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan akhirnya kamu disini mulai bisa menemukan dirinya kamu sendiri. Berbagai cara ya menemukan diri sendiri itu dengan meditasi, berdoa, bersodakoh, beramal gitu. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan itu juga bisa menyembuhkan luka batin. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika seseorang ingin sembuh dari luka batin. Caranya seperti tadi ya. Menyerahkan segala sesuatunya. Waktunya kamu disini kembali, kamu kembali kepada Tuhan. Kok Marisa dia nyukitin aku tuh abis-abisan deh. Udah dia punya utang, lagi aku yang bayar. Nah terus lagian juga dia senang-senang ya kan sama perempuan lain, sama cewek lain ya kan. Sama laki-laki lain ya. Sementara aku harus jagain anak-anaknya dia gitu. Terus aku harus yang namanya Marisa aku harus bayar utang-utangnya dia. Kamu sampai lunas gitu. Dengan menjaga anak kamu aja kamu udah capek. Terus kamu bisa ngelunasin utangnya dia. Berarti kamu orang yang mampu disini punya kemampuan. Dan artinya kamu disini orang yang benar-benar dimampukan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan itu, Allah itu membantu kamu semua. Dari menyiapkan makanan untuk anak kamu. Menyiapkan untuk hutang-hutangnya pasangan kamu gitu. Aku kira semua akan dilancarkan ya. Semua akan dimudahkan. Sampai di titik dimana kamu bisa menyelesaikan semuanya. Dan liatlah betapa hebatnya diri kamu. Dan betapa hebatnya diri kamu gitu. Sampai segitunya. Sampai kuat-sekuat ini gitu. Sampai ngelewatin segala macem merintangan. Yang benar-benar di PR-in gitu. Kayak orang yang nyimpen PR kamu yang ngerjain gitu. Berarti kan kamu nanti yang pinter. Berarti nanti kamu disini yang kuat. Kamu disini yang bisa menguasai diri kamu. Kamu bisa menguasai berbagai macam hal yang di luar dugaannya kamu. Kamu dikasih PR banyak gitu ngerjain PR orang. Berarti orang tersebut tidak mampu kan. Kamu yang mampu ngerjainnya. Berarti kamu disini adalah orang yang hebat gitu ya. Orang yang luar biasa. Punya sistem pemikiran yang cukup hebat dan luas. Itu akan apa yang mereka-mereka disini. Mereka-mereka disini bebanin ke kamu. Ketika kamu diberikan beban oleh seseorang. Artinya kamu yang bisa ngerjain semua itu. Kamu orang yang dipercaya. Orang yang diberi kekuasaan. Diberi kuasa untuk bisa menyelesaikannya. Itu sih sebetulnya. Nah masalahnya kamu mau gak disini. Kamu bisa gak disini. Kamu kuat gak disini. Tergantung kamunya sendiri. Kalau kamu yakin akan kekuatannya kamu. Kamu bisa kok nyelesaikannya sendiri. Dan akhirnya. The well of fortune ya. Saatnya menerima karma baik. Memetik hasil-hasil yang telah kamu tanam tadi itu. Makanya orang-orang yang berhasil. Itu dibentuk dari. Berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Dan orang yang sering menerima kesulitan hidup ya. Dia gak akan cengeng. Dia gak cengeng gitu ya. Dalam setiap tekanan-tekanan. Dia kuat. Dan ketika misalnya ada tekanan yang masuk gitu ya. Kepada seseorang atau siapapun disini yang. Mendapatkan hal yang buruk lagi. Itu jadi kayak biasa aja. Udah gak takut lagi besok gimana. Lagi mana nanti aja. Udah yang gimana ya besok ya. Gini-gini. Ah coek aja gitu. Karena tau gitu bahwa dia sudah berjuang. Tinggal menunggu hasilnya. Itu sih yang paling. Menakjubkan gitu. Mental seseorang yang disini. Terlihat seperti diem gitu. Seperti diem. Tapi dia bekerja gitu. Terlihat seperti tidak ngapa-ngapain. Tapi dia punya penghasilan. Itu sih yang paling penting. Akhirnya ya. Seperti yang. Tidak memiliki apa-apa. Tapi dia. Mampu kok. Mempunyai segala sesuatu ya. Di atas kakinya sendiri. Tanpa bergantung ke orang lain. Itu. Itu kuncinya ya. Karena kamu sudah mulai bisa. Menilai diri kamunya disini. Bukan sebuah. Kehancuran. Malah anugerah. Jadi pada akhirnya kita akan selalu berterima kasih kepada dua orang ya. Yang baik kepada kita. Yang menolong kita. Dan orang yang telah menghancurkan kita. Kita belajar banyak hal dari kedua orang itu. Ketika kamu dibantu oleh orang disini yang baik. Kamu akan membantu lagi. Teman-teman kamu. Ketika kamu dihancurkan oleh seseorang. Kamu akan membahagiakan orang-orang. Yang sedang dalam masa-masa sulit seperti kamu. Ketika kamu kan mendapatkan dua hal. Kamu mendapatkan dua anugerah ya. Anugerah. Kamu menjadi orang yang bijaksana. Dan kamu orang yang dermawan akhirnya. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya disini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kamu itu mulai percaya gitu ya. Bahwa diri kamu adalah orang yang mampu. Yang kuat. Orang yang dipercaya oleh semesta. Melakukan pekerjaan yang berat gitu ya. Berarti ya. Kamu bukan orang yang sembarangan. Kamu adalah orang yang disini dicerahkan ya. Dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Itu. Itu ya. Itu kamu ya. Oke makasih udah nonton videonya ya Segetarius. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot judiak. Segetarius selanjutnya. Dadah. Dadah.